. 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 Dua gadis cantik lulusan putri Indonesia dan satu laki-laki lulusan kosmomen tergabung dalam Barbie. Ini dia, 100 detik kita mulai dari sekarang. Aku punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Aku punya pacar, tidak sangat punya pacar, bikin ku saya jadi pacar, karena ku punya pacar. Aku punya pacar, dia mau sekali, bikin kesal sekali, ku tinggal berkali-kali. Aku punya pacar, sudah mantap jadi pacar, tapi tidak seksi, tidak ada chemistry. Kalau begini, terus begini, lama-lama jalan sama kamu, ku bisa jadi enak, benar-benar enak. Kalau begini, terus begini, lama-lama jalan sama kamu, ku bisa jadi pesan, benar-benar enak pesan. Aku punya pacar, tapi tak pernah mau mandi, tapi tidak suka sikit gigi, jadi jalan bau wangi. Aku punya pacar, sudah mantap jadi pacar, tapi tidak seksi, tidak ada chemistry. Hey ya, jalan begini, terus begini. Tidak sepas, kita tangkap saja. Yes, kita jari semuanya. Hahaha. Kena. Hahaha. Waduh, tuh kan, kalian dihukum, kalian dipanis, tau gak kenapa? Karena kalian tidak bagus menyanyi, lebih bagus menjadi ikan julung-julung. Hei, kasian sekali tepuk tangan buat Barbie dong. Tapi aku gak setuju, menurut saya dia semuanya tiga-tiga yang menghibur, benar gak? Tapi apa daya, buat kita bagus menghibur, buat penonton menghibur, tapi kan yang punya kuasa adalah Voters. Kita lihat yuk di tayangan ulangnya, ini dia. Ya, detik-detik dimana sayang sekali penampilan mereka tidak cukup baik untuk bisa dipertahankan dan mendapatkan 10 juta rupiah. Walaupun menurut beberapa penonton, ya mereka cukup terhibur dengan penampilan dari Barbie, benar gak? Tapi Voters punya pendapat yang berbeda dan Barbie harus gatot. Alias...